Selamat siang semuanya, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini, mudah-mudahan semua dalam keadaan berbahagia dan sehat-sehat saja. Pada kesempatan siang hari ini, saya dan tim akan mempresentasikan proyek akhir kami yang kami lakukan selama kurang lebih 5 hari. Kami bergerak di bidang personal finance application yang akan kita buat, berawal dari cerita yang sudah diceritakan tadi, permasalahan bagaimana kita tidak tahu kemana saja uang kita itu pergi. Jadi susah mengontrolnya dan rasanya kok boros sekali tapi tidak jelas uang itu kemana, oleh karena itu kita langsung masuk saja ke demo aplikasinya. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Robert Maulana, sebelumnya saya pernah bekerja di salah satu perusahaan IT Consultant di Jakarta sebagai software engineer. Selamat siang semuanya, nama saya Wahyu Hidayat, sebelumnya saya berkuliah di Universitas Pakuan di Bogor. Oke selamat siang semuanya, nama saya Michael, sebelumnya saya seorang developer yang bermain dalam aplikasi desktop. Namun background awalnya saya bukan IT, saya lulusan dari S1 Economy Accountancy. Dan saya sendiri Prima Yudha Redemanggala, saya dipanggil Yudha, saya sebelum masuk Hackifate bekerja di perusahaan market research, saya sebagai researcher dan project manager dengan background saya business management. Oke kita bisa langsung masuk ke aplikasinya. Dari sini aplikasinya bernama Dovin, di sini aplikasi yang mampu memudahkan kita dalam mengatur manajemen keuangan pribadi kita. Kita sudah masuk ke halaman utamanya, kita dapat melakukan sign in dengan Facebook, dari sini adalah Wahyu Hidayat. Oke dari sini Wahyu ingin menambahkan nih, kemarin baru aja gajian, kita bisa langsung masukkan di form income. Kita masuk ke form income, dari sini dia masukkan gajinya, oke kemarin baru gajian, gajinya 10 juta rupiah. Nah gaji itu baru aja masuk kemarin, jadi kita bisa set tanggalnya, tanggal 18, deskripsinya itu adalah gaji. Nah dari sini kita juga bisa pilih kategori supaya lebih spesifik dari apa sih sebenarnya income yang baru saja kita dapatkan, itu salary, dan kita bisa langsung save. Selain itu, selain bekerja, Wahyu juga melakukan investasi di usaha-usaha yang lainnya, dia masuk ke investasi perkenrakan ayam. Dia ingin memasukkan tuh penghasilannya juga dari situ, tapi dari yang dilihat tadi gak ada tuh kategori investasi. Oleh karena itu dia ingin menambahkan dulu kategori investasi, bisa masuk ke list kategori. Di sini dia bisa menambahkan, di sini bisa dituliskan kategori apa sih yang ingin ditambahkan, yaitu investment. Kemudian dia bisa pilih warnanya juga, serta ikonnya. Dari sini membuat kita tuh menjadi lebih menarik ketika kita sedang memasukkan income, pengeluaran, dan lain-lainnya. Sehingga manajemen keuangan itu terasa lebih menyenangkan. Oke, di sini bisa dipilih ikonnya, save. Setelah save, sudah ada jenis kategori baru yang bisa digunakan oleh Wahyu. Wahyu kemudian ingin menambahkan investasi yang baru saja dia dapatkan, masuk ke dalam income lagi. Nah di sini dia bisa memasukkan, kemarin baru saja berhasil mendapatkan 500 ribu. Itu juga dia dapatkan kemarin, barengan gajian. Ya itu investasi ayam. Dan itu ke kategori investasi. Nah setelah itu, dia bisa langsung save. Sudah kecatin nih semua income-nya, tapi dia juga kan sebenarnya belanja kemarin-kemarin, baru aja di sekajian. Nah habis itu dia masuk ke form expense. Nah di sini kemarin dia baru aja beli baju, harganya 5 juta, mahal banget kan. Deskripsinya adalah baju dari luar negeri, makanya harganya mahal. Nah setelah itu dia bisa masukkan juga kategorinya. Nah itu, wah belum ada nih ternyata sebaiknya kita tambahkan saja deh dulu kategorinya. Kategori ini clothing. Saya mau warnanya merah, kemudian ikonnya baju. Oke, bisa di save. Nah dia bisa langsung menambahkan expense-nya yang tadi. Kemudian dia juga berpikir, kalau dia habis belanja banyak, di mana dia harus masukin satu-satu kayak tadi lagi. Itu akan sangat menyulitkan kan. Nah karena itu, dia bisa langsung menggunakan photo stroke untuk mempercepat proses dalam menyimpan data pengeluarannya. Kita bisa langsung, di sini ada batang kameranya. Nah, di sini bisa langsung dipotokan. pulang, pulang, pulang. Ya gambar yang harus diambil itu harus cukup jelas ya, itu supaya dia memang mendapatkan hasil yang benar-benar kita inginkan. Nah ini kurang jelas, jadi kita bisa retake fotonya lagi. Saat memoto pun, kita butuh pencahayaan yang cukup jelas, supaya hasil yang didapatkan benar-benar maksimal. Setelah kita foto, kita menunggu hasilnya. Mungkin kita coba sekali lagi aja ya, untuk memastikan semoga dia bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. terima kasih. Kita coba sekali lagi ya. Nah, bisa dilihat, hasilnya sudah tercatat semua. Dan bisa dilihat di sini, sepertinya ada yang tidak kita perlukan nih. Wah ada diskaun, kalau gitu bisa kita langsung dilihat saja. Dan amount yang sudah muncul di atas, itu sudah sesuai dengan harga yang sebenarnya dan juga sudah dipotong diskaun. Nah, kita bisa masukkan tanggal. Deskripsinya belanja bulanan. Dan bisa kita langsung pilih kategori dan save. Selain ini, setelah kita mendapatkan semua data tentang informasi dan informasi income maupun expense-nya, kita perlu tahu dari mana sih data, mana sih kita pengeluaran yang benar-benar paling kita boros. Nah, itu kita memiliki halaman chart di sini, di mana chart itu akan menjelaskan tentang proporsi pengeluaran kita karena baru satu jadi dia 100%. Nah, untuk melihat detailnya itu ada di halaman transaksi, kita lihat. Di sini ada deskripsi per kategori dan kita bisa melihat recentnya untuk lebih detailnya. Sekian demo aplikasi dari kami, selanjutnya akan dilahirkan oleh Rekan saya Michael. Oke, terima kasih Mas Yuda. Berikutnya, langsung ke slide. Nah, kami akan menjelaskan sedikit mengenai pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan selama proses final project ini. Teknologi yang kami gunakan ada di antara di sini semuanya. Next. Oke, kita langsung masuk ke testing. Singkat saja, kita running test, kita ngetest di frontend dan backend. Untuk backendnya, ada 34 test yang kami lakukan dan passing semua. Lalu untuk frontend, nah ini ada 23 dan passing semua. Next. Di sini, kesulitan yang tim kita hadapi saat membangun aplikasi Dovin ini adalah yang pertama itu ketika kita menggunakan Google Vision. Yang mana hasil output dari Google Vision ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah itu. Untuk mengatasi masalah itu, kami membuatkan logik di bagian backendnya untuk untuk mengatasi bagaimana supaya output yang dikeluarkan oleh si Google Vision ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, suksesnya adalah kita berhasil mengimplementasikan fitur OCR ini di aplikasi Dovin kita. kita berhasil meskipun ada tantangan, ada challenge yang kita hadapi tapi kita telah berhasil mengimplementasikan OCR pada aplikasi Dovin kita. Oke, untuk dalam pengambangan aplikasi Dovin yang berikutnya itu kita tidak ingin aplikasi ini aplikasi ini tidak tidak cuman digunakan untuk menuliskan expense ataupun income saja. Akan tetapi kita berharap kedepannya aplikasi kita digunakan sebagai personal assistance dalam memanage keuangan pribadi yang mana bisa di jembatani oleh salah satunya dengan bot. Gitu. Karena kami ingin manajemen keuangan kita itu menjadi mudah dan cepat. Itu adalah tujuan dari Dovin. Do your finance reach your dream. Oke, next mungkin ada pertanyaan dari audiens kita persilahkan. Tadi jadi OCR-nya menggunakan Google Vision ya berarti ya itu di prosesnya di back-end atau di front-end itu yang kita kirim fotonya ke back-end-nya lalu diolah disana dengan Google Vision baru akan membalikan data sesuai dengan yang kita inginkan yaitu item dan price dari struk tersebut. Sorry satu lagi ada berapa lama itu proses dari dapat balikan dari Google apakah ada selama kita melakukan tesnya itu tidak terlalu konsisten ya kita tidak mendapatkan data pastinya selama berapa detiknya itu terkadang bisa cepat terkadang dia cukup lama jadi agak sulit memang untuk mengestimasinya kita dapat kurang lebih rata-ratanya sekitar 5 detik dari setelah kita input kurang lebih 5 sampai 7 detik lah ya itu habis itu kita akan dapat hasilnya ada lagi tanya selamat sore berkenakan nama saya Ida saya dari Indivara mungkin saya tidak akan bertanya teknis ya saya akan bertanya non teknis ini kalau tidak tadi 5 hari ya pengerjaannya 5 hari efektif terus kemudian tadi saya melihat variasi dari masing-masing anggota tim juga cukup unik dan kemudian yang ditampilkan juga berbeda dari tim yang lain ya artinya lebih ke arah financial dan terus kemudian ada optical segala macam yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dalam waktu 5 hari kalian mulai dari merencanakan sampai dengan kemudian pada saat melakukan testing itu sudah hari keberapa testing ini ya tadi demo aplikasinya tadi ya artinya ini kan hari Jumat kira-kira benar-benar bisa live jalannya itu hari apa sih kita aja thank you oke begini kita dalam perencanaan itu kita atur strategi kita memilih apakah mengerjakan front end atau back end atau mengerjakan dari sisi fitur nah kami menetapkan kami akan menerapkan strategi masing-masing menyelesaikan masing-masing fitur itu dan testingnya kami kami awalnya tes error dulu lalu kemudian dilanjutkan dengan development per fitur kita mempercaya pada masing-masing rekan kita terus membangun motivasi dan saling membahu-membahu membetulkan bugs atau error dan testingnya pada saat aplikasi itu sudah selesai dalam lima hari tapi hari minggu kita juga cicil hari libur sabtu minggu kita oh sudah kelihatan dari hari Rabu iya selasa waktu itu kami ada presentasi tes itu hari selasa nah itu sudah belum sempurna masih sekitar 90% lalu kemudian kita sempurnakan oh oke tim lidernya tim lidernya disini saya yang bertanggung jawab sebagai projek lidernya disini saya yang membantu mengasain kita melakukan diskusi dengan masing-masing mengutarakan apa sih yang mereka merasa confidence dengan melakukan apa gitu kita bagi untuk developmentnya kita tanyakan masing-masing confidence untuk melakukan hal apa dari situ setelah kita menemukan kesepakatan dan itu kita tidak mengalami permasalahan dalam menentukan masing-masing apa masing-masing ternyata bisa bilang cukup pas untuk kita alokasikan di pekerjaannya masing-masing terima kasih ada lagi yang lain oke sekian kalau misalnya belum sudah tidak ada pertanyaan lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih